Sesaat lagi Anda akan menyaksikan tayangan video kami beri kami waktu 33 detik saja untuk kami DM 22 channel di Yudis Mahardika video ucapan kata terima kasih kami Untuk Anda jika Anda berkenan komentar subscribe ke channel ini dan klik notifikasi pemberitahuan video channel di bawah kanan tampilan video Untuk mengikuti tayangan kami berikutnya dan selamat menyaksikan Terima kasih telah menonton 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 Ini pekerjaan ini karena keahlian mereka pada alur sungai setempat, bagi kapal yang perdana masuk ke hulu sungai tentu tidak mengenal alur tersebut, lagi pula tidak tersedia peta laut untuk daerah ke arah hulu sungai. Sekedar contoh adalah sungai Mahakam dan sungai Barito. Sungai Mahakam adalah sungai yang berada di Kalimantan Timur. Panjang sungai ini yang bisa dilayari. Kapal kecil bisa 200-300an mil. Tergantung besar kecil kapal dan tongkang yang melayarinya. Sungai Barito muaranya ada di Banjarmasin dan hulunya melewati Muara Tewe, Kalimantan Tengah. Panjang yang bisa dilewati kapal landing dan tugboat bisa lebih dari 400 mil. Dengan kondisi di kiri, kanan sungai banyak rumah lanting dan karamba ikan. Tentu besar resiko berlayar malam hari. Belum lagi tikungan yang tajam, alur yang dangkal sering berpindah. Karena andapan lumpur, kabut yang sering turun saat dini hari sampai pagi, lengkap sudarin tangan untuk naik ke hulu. Banyak kasus kecelakaan kapal yang tabrakan, kandas dan menabrak rumah di pinggir sungai. Tentu nah hoda kapal tidak mau ambil resiko seperti itu. Apalagi untuk berlayar di sungai yang tidak dikenalnya. Disinilah fungsi pandu alam dibutuhkan. Mereka sangat menguasai daerahnya masing-masing. Boleh dibilang setiap jengkal tikungan sungai dihafal. Mulai dari tikungan yang riskan. Daerah berkabut, kampung dan letak karamba ikan. Dimana kapal tidak boleh pasing karena alur sungainya sempit dan hal-hal penting lainnya. Padahal mereka tidak memiliki hijasa atau serifikat pendukung yang disyaratkan. Tapi disitulah kelebihan mereka. Walaupun tanpa hijasa tapi keahlian mereka sangat dibutuhkan. Pandu alam, sungai Barito. Sebagai mengetahui arti, sebuah pandu alam. Kapal batu bara imau operasi bemuara tewehi loading batu bara di daerah muara tewehi dari Banjarmasin sampai. Muara tewehi tidak tahu alur sungai Barito maka itulah perlu menawarkan jasa pandu alam yang mengetahui alur teluk dan gosong. Maka,nya disebut pandu alam kalau ada yang memerlukan pandu alam sungai Barito. Yang memerlukan pandu alam itu... Samurai sword on my back You don't know how to act Maybe you should relax Maybe you should relapse Just kidding Stop, 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 stop Stop, 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 stop selamat menikmati 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 selamat menikmati